Jabatan Imam Harun dan anak-anaknya dalam Taurat Bilangan 18 ayat 1-2, ayat 5-7, ayat 19-20 Tuhan berfirman kepada Harun, Engkau ini dan anak-anakmu, beserta seluruh sukumu, haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anak mullah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku Bapak leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau, apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah. Supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel, sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi, engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi, orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya dihadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel.